hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya share lagi kegiatan aku hari ini lagi ya teman-teman jadi aku awali dulu sebelum aku bersih di belakang rumah disini ada cucian sedikit yaudah lah ya aku cuci dulu kayak gitu biar dipandang itu lebih enak aja nah teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini dan seperti biasanya buat teman-teman semua yang baru mampir yang baru klik yang baru hadir di channel aku ini aku mengucapkan selamat datang dan berbicara teman ya dan semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share teman-teman semua bisa balik lagi balik lagi ke channel aku yang sangat sangat sederhana dan apa adanya ya teman-teman perkenalkan aku adalah ibu rumah tangga desa yang selalu hidup dengan kesederhanaannya ya teman-teman jadi buat teman-teman semua yang belum tahu semoga lebih tahu aja dan semoga betah di channel aku ini ya teman-teman oke disini aku lanjutin aja untuk cuci piring ini enggak terlalu buang banyak-banyak banget ya teman-teman dan disini aku buang dulu untuk sisa nasi yang ada di wastafel kemudian disini lanjut aja aku turunin untuk si perabot yang udah aku cuci tadi kemudian disini aku lanjut aja untuk bilas-bilas nah teman-teman udah pada beberas udah pada masak-masak juga belum nih kalau udah boleh ya untuk komen-komen di bawah juga kalau belum boleh banget untuk nonton video aku biar lebih semangat lagi nah aku menjawab apa pertanyaan salah satu teman kita juga katanya pun gimana sih membagi waktu konten sama apa ngurus rumah ngurus anak dan ngurus keluarga gitu bisa membagi waktunya bagaimana gitu ya oke disini aku mau jawab kita itu apa ya sebagai konten kreator itu menurut aku ya jalanin aja misalnya kita waktu bedanya kan kalau konten kreator di record sedangkan kalau ibu rumah tangga biasa tanpa maksudnya tidak nge-record kayak gitu ya teman-teman itu ya cuman biasa aja kita nggak minah-minah tripod gitu ya intinya sama sih teman-teman cuman bedanya yang nge-record dan juga edit kemudian ngedubbing seperti ini nah misalnya aku itu kalau membagi waktu sama keluarga sama anak gitu kan kalau untuk ngurus rumah itu kan udah diurus sama di record gitu ya jadi enak kalau bikin konten kegiatan ibu rumah tangga itu paling enak sih menurut aku ya teman-teman nah kemudian untuk bareng misalnya kita bisa ngobrol sama suami itu gampang banget peluangnya juga besar banget sih teman-teman kita kan nge-record ini mungkin cuman beberapa menit kan cuman beberapa bisa dibilang paling lama satu jam gitu lah ya jadi intinya apa namanya kayak waktu yang masih luang misalnya waktu istirahat nah kita itu bareng sedangkan suami aku tuh kan biasanya kalau di pagi hari sampai di hampir maghrib kayak gitu setelah maghrib itu masih kerja biasanya pulang kerja baru kita me time gitu teman-teman dan soal urus anak urus suami itu tuh bener-bener kayak enak banget sih menurut aku masih bisa dikendalikan atau masih bisa di handle karena memang kegiatan kita bersama keluarga di rumah gitu nggak kemana-mana gitu teman-teman nah kira-kira jawabannya seperti itu ya teman-teman jadi nggak ada masalah dan nggak ada yang apa ya perlu dipermasalahkan gitu untuk ngurus anak sama nguntin kreator ataupun bikin konten gitu nah oke balik ke intinya disini aku mau bersih di belakang rumah nah teman-teman jangan salvok ya sama entok-entok yang ada di belakang rumah aku yang ada disitu itu tuh kayak bener-bener banyak banget itu bukan punya aku teman-teman tapi punya orang aku cuma dititipin untuk makanin aja kayaknya enak ya teman-teman kalau punya entok seperti ini di belakang rumah bisa ada kandangnya kayak gitu tapi di tempat aku tuh kalau apa ya masalahnya kalau hujan deres kayak gitu tuh di belakang rumah ini tuh bener-bener kayak banjir gitu loh teman-teman jadinya yaudah nggak bisa gitu untuk nanam-nanam eh nanam apa namanya melihara entok-entok kayak gitu teman-teman dan oke disini aku lanjut dulu untuk ngebersihin semuanya di belakang ini tuh kayak udah ya Allah banyak banget rumputnya udah beberapa hari dua apa namanya udah beberapa lama ya nggak aku bersihin seperti ini pokoknya aku udah pernah bilang kalau aku mau bersihin di belakang rumah tapi memang sering hujan dan kelet ya teman-teman itu ini tuh kayak lengket gitu untuk tanahnya jadi aku nunggu agak keringan gitu alhamdulillah sore hari ini tuh kayak lebih enak aja untuk dibuat ngebersihin dan juga ini tuh sebenarnya udah kayak mendung-mendung aja ternyata aku buru-buru ternyata eh nggak jadi hujan gitu teman-teman nah teman-teman gimana nih pada bisa nyangkul nggak kalau aku mah super woman ya semuanya bisa insyaallah amin pokoknya kalau cuma nyangkul-nyangkul seperti ini kayak ngebersihin rumput itu oke lah gitu ya bisa dikerjakan dengan tanganku tapi kalau aku masih mager kayak gitu biasanya aku nyuruh suami aku teman-teman nah ini tuh kayak rumputnya bener-bener banyak banget sampai aku tuh bingung yang mana dulu yang udah bersihin gitu kan ini di belakang yang biasa aku buat jemur ini tuh di apa belakangnya lagi itu tuh banyak rumah ya teman-teman masih banyak perumahan kayak rumah-rumah saudara sih masih dibilang masih saudara semuanya disini ya teman-teman oke disini aku lanjut aja untuk bersihinnya semuanya sebenarnya ini tuh capek banget teman-teman sebenarnya capek banget udah keringetan udah boyoan ya begitulah ya teman-teman tapi aku semangat tetap semangat sampai ini bener-bener kayak bersih lebih enak dipandang aja dan oke aku mau balik dulu ke pertanyaan teman-teman juga ada yang bertanya katanya bun uploadnya jam berapa gitu ya aku uploadnya di jam 8 pagi sama 5 sore insyaallah ya teman-teman doakan konsisten dan katanya juga begini kenapa ya bun aku udah upload di jam sama biasanya rame tapi ini kok sekarang sepi wajar banget teman-teman aku juga seperti itu yang aku rasakan itu bukan baik-baiknya aja loh teman-teman aku pun sama banyak likalikunya banyak turunnya daripada naiknya kadang aku juga ada yaudahlah pasrakan aja kita udah berusaha yang terbaik dan yang maksimal gitu ya teman-teman jadi intinya buat teman-teman semua jangan putus asa ketika melihat view turun boleh ya teman-teman untuk sedih untuk galau itu boleh banget itu manusiawi tapi jangan terus ah males lah bikin video kayak gitu jangan ya teman-teman karena aku juga sama sih teman-teman view aku itu gak selalu baik ya kadang aku juga gak bisa ditebak karena video kadang-kadang yang kita rencanakan banget gitu biasanya malah viewnya jelek tapi ya gak kita rencanakan biasanya tuh viewnya tiba-tiba bagus gitu teman-teman jadi gak bisa ditebak memang ya seperti itulah youtube kita juga gak tau ya teman-teman bagaimana sih baiknya gitu yang penting kita udah berusaha semaksimal kita dan juga kita itu udah memperbaiki video kita kemudian juga dubbing kita bisa menarik penonton bagaimana kayak gitu teman-teman jadi gak usah yang mikirin kenapa ya kok begini kok begitu itu wajar banget itu manusiawi juga ya teman-teman karena view ini kalau kita pikirkan jadi memang benar-benar kayak bikin down gitu ya teman-teman apalagi yang biasanya viewnya tinggi kemudian apa lanjut kok cuman apa ya kayak benar-benar turun banget nah itu bikin kita itu sedih banget sih teman-teman tapi ya memang begitulah jalannya youtube ini aku juga gak terlalu paham banget kenapa kok tidak tentu gitu ya mungkin penonton kita juga kadang bosen loh teman-teman apa dengan isu video kita atau apa tapi ya semaksimal kita kita usahakan ya teman-teman biar penonton kita itu tidak bosen nonton video kita gitu nah itulah sedikit penjelasan dari aku ya teman-teman dan banyak juga yang nanya bun bagaimana sih biar tetap semangat gitu untuk konten kalau aku sih ya teman-teman untuk tetap semangat itu aku memikirkan tujuan aku tujuan aku disini untuk memotivasi diri aku dan yang kedua untuk gak munafik ya teman-teman untuk mencari tambahan juga biar bisa membantu perekonomian keluarga dan kemudian juga yang ketiga aku sudah kayak kebiasaan aja sih teman-teman kalau gak ngerikot itu rasanya rindu kangen gitu ya jadi apalah bagaimana kita mensiasati itu semua itu dikarenakan apa dikarenakan apa gitu ya jadi kalau aku Alhamdulillah sekarang kalau gak ngerikot itu kayak ngerasa ada yang kurang dan juga sayang banget gitu loh teman-teman mungkin para konten kreator juga yang sama-sama dengan aku itu sama ngerasanya ya misalnya kayak lagi beraktifitas gitu ya terus gak kerekot gitu itu tuh kayak rasanya sayang banget gitu loh teman-teman jadi menurut aku sih niatkan dulu untuk kita itu untuk apa gitu konten itu untuk apa gitu jadi jangan cuman memikirkan uang-uang-uang dan uang ya teman-teman karena kalau kita memikirkan uang dan uang dan tapi hasilnya nol itu bener-bener kayak mengecewakan banget jadi buat teman-teman semua aku saranin yang sekarang lagi mencoba untuk menjadi konten kreator juga aku disini tuh sebenarnya juga masih sangat-sangat belajar ya teman-teman aku bukan yang profesional ataupun ya bukan yang senior ya jadi aku disini tuh cuman orang-orang biasa aja gitu ya dan aku berusaha untuk memotivasi teman-teman semua Alhamdulillah walaupun banyak yang termotivasi dari video-video yang aku share setiap hari dari video-video sederhana ini terima kasih banyak ya semoga itu semua bisa membawa berkah ke depannya ya teman-teman semoga aku ini bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari sebelumnya gitu maksudnya semoga hari-hari yang selanjutnya itu bisa lebih baik daripada hari ini gitu karena aku cuman prinsipnya seperti itu teman-teman aku selalu berusaha gitu ya jadi aku belum orang yang baik bukan orang yang baik-baik maksudnya selalu berusaha aja untuk menjadi orang baik dan mohon maaf ya teman-teman apabila di dubbing aku selama ini ataupun kata-kata aku ada yang kurang enak didengar ataupun tidak enak didengar aku mohon maaf ya teman-teman karena disini pokoknya ya itu aku hanya manusia biasa yang tak lupu dari kesalahan nah aku mau nanya dong sama teman-teman semua di rumah yang sekarang lagi memburu satu keadaan empat kah bagaimana kabar kalian? masih semangat masih tetap konsisten kah? tetap konsisten dan tetap semangat ya teman-teman alhamdulillah karena itu semoga hendak Allah aku bisa monetisasi itu sekitar 5 bulan karena ada yang nanya gitu ya teman-teman berapa lama pun bisa ngedapetin 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang aku alhamdulillah masih diberikan kecepatan mungkin ya dibilang cepatlah menurut aku itu semua juga gak aku sangka sih teman-teman aku juga ngerasa kayak mengelir apa adanya aja gitu karena niat aku udah baik niat aku udah positif jadi insya Allah akan dipermudah juga oleh Allah nah oke disini lanjut ya teman-teman untuk nyapu-nyapu di teras seperti biasanya kalau teras itu wajib disapu setelah di dalam wajib di bagian teras nah ini aku sapu-sapu dulu ya teman-teman untuk di bagian terasnya sama anak aku nyapunya maksudnya ditemenin kayak gitu habis ini aku udah nunggu keringetan aku itu udah gak ada kemudian lanjut aja aku mandi aku kira video aku cukup sampai disini dulu semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video yang aku share sampai jumpa di next video ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video dan dadah selamat menikmati selamat menikmati